Halo, apakah kalian pernah berpikir untuk hidup di padang pasir yang luas, yang gersang, panas, dan sulit untuk mencari sumber makanan? Kali ini kita berdua akan bertahan selama 100 hari di Desert Only. Seperti biasa, disini saya mempunyai beberapa goals, yaitu menjadi kaya dengan emeral, melawan naga, dan mencari era itra. Oh iya guys, sebentar lagi saya ingin menyentuh angka 100 ribu subscriber nih. Bantu subscribe yuk, kalau misalkan udah, yuk kita lanjut ke videonya. Enjoy the 100 hari di Desert Only. Siapkan nasi goreng buatan bunda kalian. Di hari pertama, saya langsung mendapatkan tempel. Dan disini sangat-sangat panas, tapi Ilham malah goyang jigo. Dan kita berdua akan bertahan di tempat yang sangat gersang ini. Kuambil beberapa rumput kering, dan kita pergi menuju ke desa. Karena tempelnya berseberangan dengan desa. Mengambil kaktus, langsung aja kita looting tempelnya. Ternyata tempelnya nempel dengan rumah villager. Dan Ilham malah ngintip. Memang gak punya ahlak guys, tak patut. Saya baru ingat kita belum punya pikek. Jadinya kita berdua bakal looting-looting dulu di desanya. Saya ambil beberapa hebel untuk membuat roti. Wow, ternyata ada iron jolem. Langsung aja saya trap. Dan disini Ilham kasih kaktus. Agar dia kena damage. Tapi Ilham malah goyang jigo lagi. Akhirnya dia pun mati. Dan menghasilkan iron. Selanjutnya saya looting beberapa rumah. Membuat roti dari hebel. Dan membuat pikek. Dan semua barang-barang disini kita rampok. Termasuk kasur dan tors. Tak lupa kupukul Pak Tua. Karena dia beban. Dan langsung kita looting tempelnya. Ya disini lumayan lah. Mendapatkan beberapa hasil lootingan. Tapi belum cukup untuk kehidupan kita berdua. Kita berniat untuk menyewa Pila. Karena ini udah malam. Tapi malah rame banget disini. Gak tau kenapa dia tiba-tiba pada masuk. Padahal ini sudah kita bayar dengan cash. Langsung saja kukurung mereka. Dan saya pergi untuk kerebaan. Di pagi harinya malah ada bajirut dan bozot padang pasir. Ku berikan iron inget kepada ilham. Dan kita lanjutkan lagi untuk berpetualang. Tak lama kita mendapatkan desa dan temple lagi. Ada sugar can. Langsung aja kita looting tempelnya. Dan ya hasilnya lumayan banget. Ada juga emerald disini guys. Kemudian saya langsung ngecek-ngecek rumah lagi. Dan kita bermalam disini. Ya nginep terus guys. Karena kita belum punya rumah. Memukul iron golem lagi. Dan disini ilham malah iseng. Memang dia kekurangan obat kayaknya. Mengambil beberapa pot. Dan kita lanjutkan lagi untuk berpetualang. Kita akan mencari desa-desa selanjutnya. Yap, di desert ini sangat gampang untuk menemukan desa. Tapi pas saya cek malah ada bocil gurun disini. Dia loncat-loncat di kasur. Saya langsung mengambil bell. Mengambil bless purnits. Dan ilham malah mukul iron golem. Wow, disini ternyata ada ravine besar banget guys. Lalu kesuruh ilham untuk tidur karena ini udah sore. Ya gak apa-apa lah ya. Di pagi harinya saya langsung mengetes ketajaman pedang saya. Dan disini kita berdua mencari beberapa batu. Ya tentunya untuk keperluan kita berdua. Lalu saya disini mengupgrade beberapa weapon dan tools. Yap, setidaknya kita mempunyai beberapa batu untuk cadangan. Kita lanjutkan kembali untuk berpetualang mencari desa. Karena ini kita pikir yang terakhir. Yuhuu, disana ternyata ada desa. Langsung aja kita gas kesana. Langsung saja disini saya maling. Dan penduduk desanya malah ngopi. Memukul iron golem. Dan si Zaki malah tidur di kasur saya. Langsung saja saya singkirkan karena dia belum mandi. Ngelut temple lagi. Dan mendapatkan beberapa lutingan. Disini ada hal yang unik. Dimana ada si ijo-ijo es cendol yang didekati oleh pak ketua. Dia ngasih tau kalau misalkan dia jangan ke desa. Jarnya dia malah nyemplung. Kemudian kita lanjutkan lagi berpetualang. Karena desa yang tadi itu buri. Menemukan desa dan temple lagi. Tapi disini malah ada penghuninya. Menampol iron golem lagi. Dan ada anak yang bertanya pada bapaknya. Mengambil bles purnit. Dan pergi untuk istirahat nginep di desa lagi. Kita lanjut untuk berpetualang. Mencari desa yang bagus. Dan disini kita menemukan ruin temple. Yuhuuu disini kita menemukan desa lagi. Dan ternyata ada tetangganya. Kebetulan disini desanya besar guys. Jadinya penduduknya banyak. Lalu saya perintahkan untuk masuk ke rumah masing-masing. Kukurung beberapa. Dan kita pergi untuk tidur. Dan saya menetapkan rumah ini untuk dijadikan tempat tinggal kita sementara. Kemudian saya menaruh beberapa barang-barang kita. Agar terlihat rapi. Semuanya saya taruh disini. Ya kita akan tinggal sementara disini guys. Kemudian saya langsung membuat beberapa pikek. Dan menaruh tempat tidur. Lalu saya merombak pintu masuk disini. Jadi pas masuk itu kita harus nunduk guys. Yap saatnya kita untuk pergi mining-mining enjoyer. Kita akan mencari beberapa or keperluan kita berdua. Langsung saja disini saya lubangin bagian tengah. Terus turun ke kedalaman 12. Biasanya saya mainin di kedalaman itu. Lalu saya di ke depan untuk membuat spot mining. Dan setelah selesai. Saya langsung memberikan tanda untuk tempat maininya. Tapi disini saya malah menemukan sesuatu. Ya ini adalah rezeki anak sole guys. Kemudian kita mulai untuk mining. Kita akan terus di ke depan. Sampai tanda yang sudah kita tentukan. Disini ilham menemukan diamond guys. Dia malah goyang jigo. Mining lagi. Mengambil beberapa koal. Mengambil iron. Mengambil redstone. Mengambil iron lagi. Dan iron terus. Kemudian saya pulang untuk mengambil diamond. Karena kata ilham mendingan bikin pickaxe dulu. Biar miningnya mudah. Dan saya langsung membakar sampah. Kemudian saya lanjutkan mining. Mengambil beberapa redstone. Gold. Iron. Koal lagi. Dan mengambil beberapa tanah. Karena disini langka guys. Lapis lazuli. Iron lagi. Lapis lazuli lagi. Iron lagi. Lapis lazuli lagi. Dan beberapa gold. Disini kita menggunakan metode lapis lazuli. Dan akhirnya mendapatkan guys. Lumayan banget. Dan juga saya ambil beberapa gold. Ternyata disini ada goa. Jadi kita telusuri dulu. Tapi ada hijau-hijau es cendol. Lalu saya kurung. Dan saya mengambil beberapa tanah lagi. Setelah itu kita pergi ke atas. Dan inilah hasil dari kita mining. Yes. Akhirnya kita bisa membuat full iron armor guys. Walaupun emang masih iron. Langsung saja saya bakar. Dan kuperintahkan Ilham untuk mencari chest di rumah-rumah warga. Dan akhirnya dia pulang. Membuat hopper untuk sistem pembakaran. Dan saya disini membetulkan jalan mining. Membakar gold. Lalu disini saya membuat armor. Untuk saya dan untuk Ilham. Lalu kuberikan kepada Ilham. Lalu Ilham goyang jigo. Dan disini saya membuat beberapa pickaxe. Dan yay akhirnya kita sudah full iron armor. Dan kita akan lanjut untuk menelusuri cave guys. Karena tadi belum selesai. Disini kita langsung menelusuri cave. Karena kita berdua masih penasaran. Dan wow disini ternyata ada lembah lapa yang mengerikan. Dan disini juga ternyata ada ametis. Ya kita ambil aja beberapa. Siapa tahu butuh untuk bahan building. Karena kita berdua berniat untuk pergi ke nether. Tentunya untuk mencari kayu. Jadinya kita disini langsung mengambil beberapa obsidian. Tentunya untuk membuat portal. Kita berdua berniat untuk pergi ke nether. Dan menghirup udara segar sebentar. Kemudian saya buat portal nethernya. Dengan hati yang senang. Dan yeh akhirnya kita akan pergi ke nether. Doakan kita berdua selamat untuk mengambil beberapa kayu. Otewe ke nether. Dan disini kita langsung spawn di biome soul sand palae. Kumatikan shader. Dan kita pergi ke biome crimson forest. Untuk mengambil kayunya. Langsung saja disini gas ngambil kayu sebanyak-banyaknya. Lalu kita jalan beberapa kilometer ke depan. Ternyata disini ada warped forest. Dan yeh langsung saja kita ambil kayu warped forestnya. Disini ilham iseng banget naro TNT. Gak tau niatnya apa. Dan tiba-tiba meledak dia malah jadi gila. Saya bikinin lobang. Dan dia langsung bersembunyi. Lalu saya disini hunting beberapa enderman. Untuk mengambil bloknya. Agar bisa kita tanam di upper world. Mengambil beberapa bibit pohon. Lalu kemudian kita pulang. Karena yah udah cukup semuanya. Yuhu. Akhirnya kita sudah mengambil kayu. OTW pulang ke upper world. Hah akhirnya bisa menghirup udara segar guys. Karena di nether panas banget. Lalu kita berdua menaruh hasil dari nether tadi. Yap semuanya kita rapihkan. Lalu sampahnya saya bakar. Dan kita berdua pergi untuk rebaan. Karena udah capek banget guys. Kesokan harinya saya langsung membuat beberapa shuffle. Dan sisanya aku berikan kepada ilham. Kita akan berniat untuk mencari pasir. Tentunya resource untuk membuat rumah saya. Dan juga rumah ilham. Disini kita berdua akan mengumpulkan beberapa pasir. Nantinya akan dijadikan sebagai bahan bangunan. Bisa di crafting. Atau dibakar jadi smooth stone sand. Ya begitulah kira-kira. Ya disini saya mengambil banyak aja lah ya. Untuk stok nanti juga. Kemudian setelah malam kita langsung ngerbaan. Biar gak ada creeper guys. Di dessert ini emang gampang banget buat nyari pasir. Ya karena kan emang dessert. Semuanya itu adalah padang pasir. Kita ambil semuanya disini. Dengan semangat tentunya 45. Dan ilham juga semangat 45. Tiba-tiba disini ada villager yang mengibarkan bendera peperangan. Langsung saja saya bakar. Karena kita mau fokus dulu membuat rumah. Di sore harinya. Disini ilham tiba-tiba dikunjungi oleh wandering trader. Gak tau. Tiba-tiba dia nyamperin aja. Langsung saja saya pulang. Untuk mengambil emerald yang waktu itu sudah kita dapat dari temple. Kemudian saya kembali. Dan ternyata dia jual beard sapling. Kemudian saya beli. Dan saya isengin dengan memukul dia. Langsung aja saya jumpsuit ef-ef. Disini ilham berusaha untuk memisahkan ilamanya. Kuambil hasil kita berdua. Dan kita pergi untuk pulang. Karena ya seperti kita udah cukup untuk mengambil pasirnya. Kemudian saya bakar beberapa pasir. Dan saya langsung mencari spot yang bagus untuk membuild rumah. Disini ilham nanya. Apakah saya suka warna hijau tua atau warna hijau muda? Dan saya pilih hijau muda. Kemudian saya lanjutkan lagi. Dan disini ilham malah jadi tukang cat. Dia ingin membuat konkrete. Lalu disini saya membuat atapnya. Dan disini ilham sangat rajin untuk membuat konkrete warna hijau muda. Ku lanjutkan kembali. Dan saya disini memberikan beberapa penerangan. Yaps ini adalah sentuhan terakhir. Kemudian saya cek apakah hasilnya kece. Wow ternyata keren banget guys. Yay akhirnya sekarang kita sudah mempunyai base. Dan kita tidak hidup gelandangan lagi. Kemudian saya membuat banyak chest untuk storage kita berdua. Mengambil kayu dan ku jadikan slab. Kemudian saya mengganti lantai pasirnya. Menggunakan slab agar lebih kece. Kemudian ku taruh beberapa storage. Dan membuat pembakaran. Lalu kita pindahkan semua barang-barang ke storage yang ada di rumah baru. Biar lebih rapi lah ya. Semuanya kita pindahkan. Tak lupa juga disini kita mendekorasi beberapa hiasan. Dan ya akhirnya kita punya rumah guys. Dan kita berdua tidak lagi ngegembel. Yay. Oh iya sebelumnya ilham sudah menanam sugar cane disana. Langsung aja saya panen. Kebetulan di deket rumah kita ada ravine. Dan waktu itu kita cek disana ada mineshaft guys. Nah jadinya kita berdua berniat untuk membuat XP spider. Nah ini dia mineshaftnya. Langsung saja kita telusuri untuk mencari spawner spidernya. Dan ternyata dia deket sini guys. Tanpa basa-basi langsung aja kita bikin XP farm spidernya. Ya mungkin kalian sudah lumrah lah. Saya selalu membuat XP farm ini di 100 hari saya. Dan tak lupa juga disini saya menghias beberapa dekorasinya. Biar lebih ciamik soro. Huff akhirnya kita sudah membuat XP farm spider. Dan kita gak takut lagi kekurangan XP. Lalu kita berdua pulang. Tapi bukan pulang ke rumah. Kita berdua berniat untuk mencari buku. Ya kemana lagi kalau misalkan di desa-desa. Lalu saya mengambil leat dan saddle. Siapa tau disana ada kuda guys. Membuat beberapa pickaxe. Dan kita pergi untuk rebaan. Yay waktunya kita untuk pergi ke desa-desa. Kita akan mencari silib larian. Karena pasti ada perpustakaan disana guys. Langsung saja saya otw bersama Ilham. Dan pergi ke desa sebelah. Karena di desa ini ternyata lumayan besar juga. Saya geledah semua rumah. Dan ternyata disini ada blacksmith. Wow di dalamnya ada oak sapling guys. Kita lanjut untuk mencari desa selanjutnya. Karena yang tadi malah burik. Wow disini ada silib larian. Dan pas banget disini juga ternyata rumahnya. Langsung saja kita ambilin. Dan tak jauh dari sini ada rumahnya lagi. Tak lupa disini kita goyang jigo sesampainya di rumah. Dan ya kita sudah mempunyai beberapa buku. Keesokan harinya saya langsung membuat beberapa anvil. Dan meminta buku kepada Ilham. Kemudian saya jadikan bookshelf. Dan kita bergegas untuk pergi ke exp farm spider. Lalu kususun bookshelfnya. Lalu menaruh anvil. Ilham kusuruh untuk mengambil bahan-bahan membuat enchanting. Sedangkan saya mengambil exp. Dia mengambil dua diamond yang ada di bawah. Ujadikan enchanting table lalu kutaruh. Menaruh beberapa lapis lazuli. Dan nampol lagi. Disini Ilham mendapatkan fortune 3 katanya. Dan saya cek ternyata benar. Dan dia seneng banget. Langsung aja kita berdua bergegas untuk mengambil diamond. Menggunakan fortune 3. Dan ini hasilnya pasti mewah banget guys. Setelah selesai kita langsung pergi ke exp farm spider lagi. Membuat armor, weapon dan beberapa tools. Agar kita berdua semakin kuat. Dan sisanya kuberi Ilham. Lalu enchant. Menampol spider lagi. Lalu enchant-enchant lagi. Menampol spider. Lalu enchant sendal sualau. Dan beberapa tools. Nampol spider lagi. Enchant lagi. Dan langsung saja kita pakai secara bersamaan. Yeay. Setelah selesai. Kita berdua berniat untuk membuat pondokan pillager. Kita siapkan semua bahan-bahan yang kita perlukan. Saya berniat untuk membuatnya di dalam tanah. Menaruh beberapa tanah, komposer dan glowstone. Menaruh rel dan membuat sistemnya. Disini Ilham malah goyang jigo di depan pillager. Di sini ada lope-lope. Tiba-tiba ada anak bertanya pada bapaknya. Dan ya, kita sudah membuat pondokan pillager. Dan menaruh sisa bahan-bahan yang tadi. Di pagi harinya kita langsung menghancurkan rumah warga yang tidak mempunyai sertifikat tanah. Dan di sini kita akan membuat pillager trading hall. Tapi ini adalah rumahnya. Karena saya akan membuatnya di dalam tanah. Kemudian saya mulai untuk menggali ke bawah. Karena kita akan membuat ruangan pillagernya. Tapi di sini malah ada repin besar banget guys. Dengan sigap saya langsung mengambil kaca. Selanjutnya saya langsung menggali ke bawah. Untuk membuat ruangannya. Nantinya para pillager bakal di sini guys. Di sini kita membuat ruangannya. Memindahkan para pillager. Dan tak lupa membuat smelter. Untuk membakar pasir. Kemudian kita berdua langsung mengambil beberapa pasir. Untuk kita jadikan sebagai kaca. Nantinya akan dijual kepada pillager. Ya di sini kita bulat balik untuk mengambil pasir. Dan menaruhnya di smelter. Tak lupa mengecek sistem pembakaran. Mengambil pasir sebanyak-banyaknya lagi. Dan menaruh lagi di smelter. Dan ya akhirnya kita punya pillager trading hall. Kita akan jadikan kartografi dan libelarian. Karena di sini kita mempunyai smelter kaca guys. Oh iya guys di sini ilham berternak sapi. Tapi di pojok desa sana guys. Jadi kuperintahkan dia untuk membunuhnya. Dan mengambil kulitnya. Mengambil sugar cane. Membuat kartografi. Dan membuat bookshelf. Kemudian saya jadikan lectern. Kutaruh agar mereka bekerja. Membuat storage. Mengambil sugar cane lagi. Lalu trading emerald. Dan di sini dia jual mending guys. Trading-trading kaca. Lalu saya membeli bookshelf. Menghancurkan bookshelf menjadi book. Membeli protection dan torn. Dan intinya di sini kita mengumpulkan buku. Soalnya tadi yang mencari buku di pillager adalah tugasnya ilham. Kemudian kita berdua pergi ke XP Farm Spider. Untuk menyatukan semua buku-buku. Ke armor dan tools kita berdua. Ya walaupun emang belum semua buku kita satukan. Tapi sudah cukup untuk melindungi kita berdua. Saatnya kita otw ke nether. Kita membutuhkan blastroot, netherworld, dan enderpearl. Let's go. Tapi ternyata di nether ada warga yang pada ngungsi. Ada wandering trader. Dia jual kelp langsung saja saya beli. Pas kita menyeberangi kita mendapatkan achievement. Dan ya tidak jauh dari sini kita mendapatkan nether fortress. Dan tak jauh juga ada spawnernya. Kemudian kita lanjut untuk berpetualang. Mengambil netherward. Dan pergi untuk ke warped forest. Tak lepas juga disini saya main poly dulu. Dan si ilham juga. Hunting enderman. Mengambil netherrack. Dan si ilham trading-trading dulu. Pas mau pulang si ilham malah nampol babi. Jadinya dia dikroyok. Tak lepas juga kita mampir ke bastian dulu. Untuk mengambil chestnya. Setelah selesai kita berdua pun pulang. Tapi disini ada pillager. Kita jumpsuit ef-ef. Yuk pulang. Dan ya kita sudah menjelajahi waktunya kita pulang. Sesampainya di rumah saya langsung merapikan barang-barang. Kemudian bersiap-siap membuat potion. Membuat brewing stand. Menaruh air. Dan mengambil air. Kemudian saya disini membuat ramuan slow falling, strength, dan speed. Tak lupa disini saya menanam netherward. Setelah itu saya bergegas untuk membuat E.E. Offender. Tentunya untuk pergi ke strongholdnya. Yap saatnya kita pergi ke stronghold untuk melawan naga. Langsung aja rebaan. Yuhu saatnya kita pergi ke stronghold. Tentunya untuk melawan naga. Dan langsung saya lempar. Ternyata dia mengarah ke belakang rumah. Namun disini enderfarlnya pecah. Tak patut. Dan langsung aja kita pergi. Tak lupa juga disini saya menaruh beberapa tors. Untuk petunjuk jalan nantinya. Kita terus berjalan lurus ke depan. Dan saya lempar lagi. Lempar lagi. Dan akhirnya kita berdua bisa menemukan titik letak strongholdnya. Tapi disini ilham malah jadi gila. Akhirnya pun kita turun. Mendapatkan achievement. Dan ternyata disini langsung ada lib lari guys. Lumayan lah ya. Dan yaps kita langsung menuju ke strongholdnya. Karena tidak terlalu jauh dan ilham goyang jigo. Yap saatnya kita pergi ke D-end. Semoga kita bisa melawan naganya guys. Yuhu udah di D-end. Dan wow disini keadaan sangat-sangat mencengkam. Saya langsung meminum slow falling. Menembak end crystal dan menaruh botol glass. Disini ilham mengambil nafas naga. Sedangkan saya menembaki end crystal. Kemudian kita serang naganya menggunakan ramuan strength. Dan yah ini adalah akhir dari kehidupan si naga. Yeay. Kemudian disini kita langsung selebrasi goyang jigo di depan si naga. Kuambil biji naganya. Dan telurnya. Kemudian kita langsung pergi ke NGT. Yeay. Sudah di NGT guys. Disini kita akan mencari Elytra. Yeay. Mematikan shader. Dan menaikkan render di stand. Kemudian langsung saja disini ilham membuat peta di kartografi. Yah biar gampang mencari NGT nya guys. Langsung saja disini kita berpetualang. Dan mengambil beberapa batu. Kemudian saya teleport menggunakan ender pearl. Ternyata disini ada NGT. Tapi kayaknya gak ada NGT nya deh. Setelah saya cek ternyata emang disini tidak ada NGT nya. Karena ini NGT kecil guys. Lalu setelah itu kita berpetualang lagi. Dan akhirnya disini kita menemukan NGT kedua. Tapi kayaknya disini ada NGT nya deh. Dan langsung saja kita OTW kesana. Untuk mengecek dan membunuh beberapa Salker. Ya apalagi kalau misalkan bukan mengambil Salker Cell nya. Lalu saya bergegas menuju ke NGT nya. Tentunya untuk mengambil Elytra. Langsung saja kita looting dan mengambil Elytra nya. Yeay. Akhirnya disini saya mempunyai Elytra. Disini saya langsung membuat Salker. Dan memindahkan barang-barang yang sudah penuh. Mengenchant Unbreaking dan Mending. Mengambil kepala naga dan kuberikan kepada Ilham. Dan yeay akhirnya saya disini mempunyai Elytra. Dan saya bakal nyariin buat Ilham. Langsung saja OTW mencari endship lainnya. Dan Ilham kuperintahkan untuk menunggu aja. Ya disini saya bermodalkan peta. Untuk keliling-keliling mencari endship lainnya. Disini saya menemukan NGT. Tapi tidak ada endship nya. Langsung ke tempat lain ternyata disini ada guys. Yeay. Dengan bergegas dan hati yang senang. Saya langsung mengambil Elytra nya. Terlupa juga disini saya looting. Kemudian setelah itu saya pulang. Menuju ke NGT yang ada Ilham nya. Kasian guys. Dia ditinggalin sama saya. Dan ternyata dia sudah bikin rumah-rumahan. Disini Ilham seneng banget. Tapi dia malah mukul. Yaudah saya kasih aja. Dan dia langsung enchant. Yeay. Dan akhirnya kita berdua mempunyai Elytra. Tentunya 100 hari di desert ini guys. Lalu kita bergegas untuk pulang ke rumah. Tapi disini kita malah menemukan NGT lain. Yang ada sip nya. Kemudian kita benar-benar pulang. Langsung saja saya lempar. Dan yeay. Akhirnya kita sudah melawan naga. Mencari Elytra. Dan saatnya kita pulang. Disini ada kredit scene. Dimana kalian harus baca semuanya. Kalau saya sih males. Hehe. Dan huff. Akhirnya kita sudah sampai di rumah. Langsung saja saya keluar. Untuk tes drive Elytra nya. Tentunya bersama Ilham. Mengelilingi padang pasir panas ini. Dan ya. Ini adalah hari ke 100 guys. Petualangan di desert ini. Sangatlah menyenangkan. Kita bisa hidup di padang pasir yang luas. Dan berteman dengan villager. Saya akan melanjutkan lagi selama 200 hari di episode selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini untuk menuju 100 ribu subscribers. Akhir kata dari saya. See you in the next videos. sub indo by broth3rmax Terima kasih.